Hai teman, kembali lagi bersama saya Bernhard Faras dan hari ini kita akan mengulas Tick Pots Free Hai teman, berlangganan dulu yuk ke kanal ini dengan cara menekan tombol subscribe Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng Agar kita dapat terus terhubung Terima kasih sudah mendukung kanal ini agar terus membuat video yang bermanfaat setiap harinya Selamat menikmati Ini apaan sih Zari? Ini by the way, ulasan kita hari ini tuh tidak disponsori Jadi ini semuanya honest, jujur gitu ya Tidak ada sponsor sama sekali Dan ini mau nge-review sebuah earphone ya Maksudnya earphone gak nih? True wireless earphone True wireless earphone, jadi istilahnya wireless yang bener banget lah Near kabel yang benar sekali Tanpa kabel Tanpa kabel, oke Dan ini udah kita bongkar tadi kebetulan Dan kalau pengen lihat unbox videonya ada di video yang lain di channel ini juga Jadi bisa langsung lihat aja Cuman pertama-tama ini punya Hamzah Hamzah ini adalah SVP teknologinya HeartLogic Jadi kita satu perusahaan nih Tapi kenapa nih Zah, kayak beli Tickpods Padahal ada Samsung Galaxy Airpods Galaxy Pods Samsung Galaxy Pods Yang dulu Icon X Terus Galaxy Buds, terus Apple Itu kan punya Airpods Nah sekarang handphone lo tuh pake apa sih? Oke, handphone gue sekarang pake Galaxy Note FE Galaxy Note FE, oke Sebetulnya sebelum ini gue udah punya earphone yang wireless ya Oke Ini yang gue pake sekarang nih Oke Ini wireless juga? Ya ini wireless juga Tickpods juga? Beda Ini Honor Free Namanya Honor Free Jadi punya Honor Bisa dilihat Oke Merknya Honor Merknya Honor Nah, kenapa akhirnya gue memutuskan untuk beli itu Pertama karena Honor ini meskipun kita bilang wireless Tentu bisa dilihat Masih ada kabelnya Oke Jadi belum betul-betul true wireless gitu Oh, yang dibilang true sama enggak true itu ya masalah ininya aja Masalah kabelnya Itu bedanya true wireless sama yang wireless biasa Kalau wireless biasa seperti ini, ini udah wireless Tapi balik lagi, masih ada kabel yang melingkar Jadi tiap lo gak pengen ada kabel sama sekali lah Nah, tapi ya itu balik lagi kan Pertanyaan ini adalah Kenapa Tickpods gitu? Tuh, padahal kan kayak lo Samsung nih Harusnya paling deket kan Galaxy Buds lah Betul Harga 1,7 kan ya Oke Galaxy Buds Kenapa Tickpods, apa karena lebih murah? Selain karena lebih murah Tanya enggak lebih murah ya? Ini harga berapa kemarin? Betul, ini lebih murah Ini harga normalnya ada 1,3 Kemarin kebetulan dapet pas 11,11 Harganas Oke Dapet harga lebih murah jadi sekitar 1 jutaan Sekitar 1 jutaan, berarti lebih dari 1 jutaan Oke Nah, kenapa akhirnya gue memutuskan untuk memilih Tickpods Padahal sebetulnya True Wireless lain itu yang harganya di bawah ini pun ada Atau di atas ini pun ada Oke Contohnya tadi kayak ada Samsung Earbuds Airpods Kayak pertama, kenapa enggak memilih Samsung Earbuds Harga Lumayan Beda 500-500 500 Terus gue enggak suka bentuknya Oke Oke, gue enggak suka bentuknya Bentuknya kecil Jadi kelihatannya kayak ada batu akik gitu yang nempel di kuping Ya bener sih Kalau ada yang pernah pakai mungkin melihat Ih kok ada batu akik nempel di kuping gitu kan Jadi gue kurang suka modelnya kayak gitu Tapi kalau casing overall mirip lah Casing mirip Soal case mirip Terus kenapa juga enggak pakai Airpods Kenapa enggak pakai Apple Airpods Karena gue enggak punya produk Apple di device gue Oke, jadi enggak bisa auto-connet dan lain-lain itu ya Tapi secara desain dan estetika emang bagus Oke Dan gue suka yang modelnya seperti itu Jadi sebenarnya desain lo oke Iya, desain oke Cuma enggak kompatibel dengan handphone gue yang sekarang Karena gue pakai Android Oke Oke, nah kita lihat aja nih langsung produknya kayak gini nih Dia casingnya tuh mirip banget sih sama yang Galaxy Buds Kalau sama Airpods nih agak beda lah Jauh, jauh beda Bisa lihat sini Kayak gini Ini udah include kabelnya Kabelnya ada micro USB ya Micro USB sama type C Ini nyoloknya ini Nyoloknya ini Oh samping Oh nyoloknya micro USB Iya nyoloknya micro USB Jadi kenapa dikasihnya Keluarannya outputnya ada dua tipe USB Jadi kalau nanti kita charging pakai Misalkan Apa Chasannya Atau pakai power bank Itu jadi kita bisa Sambil nge-charge handphone kita juga Berbarengan Oh jadi tujuannya itu ya Jadi biar bisa nge-charge dua device dengan satu kabel Ya oke Tapi tetap pakai micro USB Sedangkan kalau Galaxy Buds Sudah pakai USB C Type C Iya dan Airpods juga yang kedua itu sudah USB C Iya Nah dan disini kalau kita lihat ya Tetap sama sensornya ada disini Ini warnanya cuma ada dua nih Ada hijau-hijau Mungkin nih yang satu yang buat Yang kiri sama yang kan apa gimana Ya jadi ini Sebenarnya sensor dari Si case nya sendiri Kalau hijau ini Berarti baterai nya lagi full Battery case nya Battery case nya Oh berarti ini gak menandakan full Atau gak si Earphone nya ya Kalau fullerga si earphone nya ini Ada sendiri Indikatornya di masing-masing Oh di masing-masing earphone nya Iya di masing-masing earphone nya Ada nanti Dimana ya tuh Itu nanti disini tuh ada LED Cuman gak keliatan Tadi kalau mau pairing Biasanya LED nya muncul warna biru Oh gitu Di sininya Iya ini nih ada di bawah Yang di atasnya Dua pin kuning itu Oh di atas dua pin kuning Ini ntar akan muncul ya LED warna Oke nah ini kalau dilihat dari bentuknya Ini mirip banget sama Airpods Spots Tapi Ya casing nya mirip Galaxy Buds Jadi ini kayak tengah-tengah Jadi antara Galaxy Buds sama Kombinasi Jadi dia mengambil Kombinasi dari kedua itu Iya dan kalau kita lihat perbandingannya Ini paling murah ya Satu juta seratus lah ada ya Ada Juta seratus Galaxy Buds tuh Satu juta enam ratus Sampai satu juta lapan ratusan Dan kalau Yang dari Apple Itu ya 2,6 Something lah Kadang gak reasonable Kadang gak reasonable Tapi ya balik lagi Dan Tapi kan gini Ini kan desainnya tuh Agak memanjang kayak Airpods Yes Kalau kita lihat kan Galaxy Buds memang Enak dipakai Karena dia kecil Betul Karena kebetulan gue juga pakai itu Sebelum hilang Oke Oke Itu kecil banget soalnya Dan Gampang jatuh sih sebenernya enggak Jadi Kalau di klik langsung yaudah Gue gini-gini juga gak Gak ada masalah Cuman Kenapa gue suka itu Karena Ya simple gak keliatan gitu loh Kalau kita lagi pakai Memang kalau kita zoom Mungkin kayak orang pakai Batu akik Ditaruh di Kelinga gitu ya Tapi Tapi kalau Kalau dilihat dari design sih Jujur Gue lebih kelihatan simple aja gitu Pakai Galaxy Buds ya Tapi kan itu Prakensi masing-masing Kalau ini Apakah memang Manjang gini sama kayak Airpods Jadi kayak Mikrofonnya lebih bagus Karena kalau Galaxy Buds Jujur ya Kalau di keramaian Agak harus teriak Kalau ngobrol Jelek banget sih Oke Gue bahkan kayak Misalnya gue lagi pakai nih Kayak gini Si Galaxy Budsnya Gue harus copot dulu Terus yang satu gue dengerin Yang satu gue gini Gak praktis ya Itu gak praktis banget sih Tapi kalau ini gimana buat nelfon Oke Overall ini buat nelfon Gue udah sempet coba juga Ini cukup bagus Terus kenapa juga Desainnya harus memanjang Ini ada alesannya Desainnya harus memanjang Ini Jadi si Dekat mulut Ini Selain dia mikrofonnya Jadi lebih deket ke Mulut kita Juga disini ada sensor Yang fungsinya Oh dia ada sensor ya Ada sensor intuitif Jadi Mogfoy Yang memproduksi Tickpods ini Dia udah terkenal Smartwatchnya Oke Smartwatchnya ini Ya kebetulan gue pakai juga Oke Jadi Download tidak dibayar Tidak dibayar Tidak dibayar Tapi gak tau kenapa Gue suka sama produk-produknya Oke Nah ini ada yang namanya Tickle sensor Tickle Tickle Nah Tickle sensor ini Gunanya supaya Ditickling dong Panit touch Panit touch Jadi di Usap Usap Jadi sensor usap Bukan sensor sentuh Jadi diusap Jadi diusap Nah Fungsinya untuk apa Di Earphone yang kanan dan kiri Ini fungsinya berbeda-beda Pertama Kalau kita swipe up Swipe down Atau tickle up Tickle down Sekarang Itu kita bisa ngatur volume dari Earbuds ini Oke Volume Earbuds ini bisa kita atur dari Tickle up Tickle up Tickle up Tickle up Dan gak enaknya Pake Galaxy Buds Lo kan Ininya langsung masuk ke telinga Eh, dari Apple ya? Airpods lah. Airpods yang baru sih, Airpods 2 yang bisa usap kalau Airpods pertama. Oke, tapi ini belum support wireless charging ya? Ini belum support wireless charging. Oke, ini belum support wireless charging. Oke, kalau gitu. Langsung aja deh kita cobain deh. Eh, tapi sebelum nyoba nih, gue tadi baca di sini, Tick Pots Free dari Movoi. Movoi adalah Artificial Intelligence Company, AI. Keserdasan buatan in pairs with your device rapidly. Nah, jadi lo tau Tick Pots Free ini, pertama kali karena lo udah pake jamnya Movoi, terus lo nyari-nyari dia punya produk apalagi, dan lo tau jam Movoi itu dimana, karena Movoi itu bukan suatu brand yang terkenal. Ini brand mana sih sebenernya? Si Movoi ini awal mula dia produk jam, sebenernya karena dia ikut ini sih, fundraising di Kickstarter sebetulnya. Oh, jadi awalnya Kickstarter? Iya, awalnya fundraising di Kickstarter. Crowdfunding ya? Betul. Google Crowdfinding. Habis itu, gue nggak tau banyak sih soal Tick Pots awalnya di Movoi ini. Terus, gue liat review-review di internet, ternyata ada jam yang harganya reasonable menurut gue. Terus, dia punya OS yang pure Android. Karena banyak jam tangan smartwatch yang pintar, itu justru dia punya OS sendiri yang nggak ikut Google. Sedangkan kalau ini, OSnya ikut Google. Jadi ini pake Android Wear OS. Jadi awalnya dari sini nih, lo udah cinta sama Movoi. Karena menurut gue, wah ini Movoi itu bisa bikin teknologi yang bagus, tapi harganya reasonable. Sama lah mirip dengan dulu Xiaomi pertama kali. Oke, jadi lo merasa kalau ini sudah menyaingi Xiaomi sekarang ya? Ya, sudah menyaingi Xiaomi. Oke, kalau gitu kita buktiin aja nih gimana rasanya memakai Tick Pots free. Tapi dia ada beberapa jenis nggak sih si earphone ini? Atau cuman aja? Jenis nggak warna mungkin ya. Oh, warna. Soalnya itu misalnya free, ini nggak gratis gitu. Nggak free sebenernya. Oke, cuman kayak free aja gitu. Jadi lo bisa free, free tidak ada kabel. Free dalam artinya tidak ada kabel. Lo bebas bergerak dengan earphone itu. Oke, siap top. Coba sekarang pairingnya. Coba liatin ke kamera. Oke, kita pertama tuh kita masukin dulu case-nya. Ini yang warna Hamzah nih. Note FE ya? Iya, Note FE. Ini yang waktu itu note kebakar segala macam. Ini yang refurbish-nya dari Note 7. Ini nggak kebakar nih. Ini nggak meledak. Gua udah pake lama. Saya pernah yang meledak ya. Terus diganti sama ini. Oke, oke. Oke, kita nyalain dulu bluetooth-nya. Nyala. Kemudian kita cari si Tick Pots ini. Harus diambil dulu ya? Iya, diambil dulu. Agak datatin lagi bro. Nah, ini ada suara tumpun. Berarti sudah connecting. Lagi connecting ya. Oke, masih connecting. Masih connecting. Tunggu dulu. Iya, nggak jadi connect. Coba connect pulang. Ini harus kebuka nih. Nanti dulu. Jangan-jangan dia connect ke handphone gue yang satu lagi. Oke. Wah, banyak handphone emang juragan ya. Beda, beda, beda. Ini apa nih? Pantes. Bener. Iya, bener. Masus. Dia connect ke sini. Oke. Yap. Dia udah connect di sini. Siap. Karena waktu itu gua coba di sini. Gua penasaran aja. Ternyata memang dia nggak simultan bisa dua device sekali. Coba kita matiin terus nyalain dia selama apa sih. Coba liatin ke kamera. Udah disconnect. Udah disconnect. Kita coba di Samsung. Kita cek di sini. Nah, ada suara dung-dung. Udah konek. Kalau ada suara dung-dung itu connect. Nah, udah connect. Cepet ya. Connected-nya cepet. Oke. Tapi misalnya kita tutup nih ada perubahan ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Oke. Sip. Coba kita dengerin. Jadi mode-nya ada apa aja. Oke. Kita tes audionya. Kita pakai Spotify. Spotify. Spotify dulu. Ini Spotify-nya masih Spotify free ya? Oke. Nggak masalah. Barang kita nggak promohin Spotify juga di sini. Oke. Oke. Kita cek selagulah apa. Terserah. Nonton video singkat dulu karena ini masih free. Iklan. Oke. Aduh videonya panjang nih. Namanya juga free. Ini bisa ngatur. Ini nggak sih suara kenceng, kecil. Yes. Tickle aja. Tickle ke atas. Swipe up. Ya. Swipe up. Ngusam-ngusam gini. Kayaknya kayak gini nih. Nah. Wih kok tangan lo bisa sih? Ternyata. 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 Coba-coba. Ngaruh lo. Coba liatin di situ nih. Coba liatin di situ. Berarti nggak biasa ngusap. Coba ngusap. Ya kan. Itu ngusap aja ya. Swipe up. Coba lo liatin nggak sih. Ini gue liatin di sini. Coba. Oke. Ya kan. Coba telinga lo deketin ke situ nih. Oke. Oke. Ini up. Nah. Naikkan suaranya. Ada-ada. Ada suaranya naik. Nah. Ini kita down. Oke. Turun kan suaranya. Oke. Yang kiri bisa? Bisa. Dua-duanya bisa sebetulnya. Lo usahin punya gue. Nggak ada jarinya apa gimana? Bisa. Apa sih? Nah dulu bro. Nah. Ini bisa. Ada. Ada. Ini. Oke. Nah. Nah. Sekarang bisa. Tadi belum pairing. Jadi tadi masih single doang. Oke. Ini bisa turunnya. Oke. Jadi sebenarnya dia bisa dipakai single. Ya. Dia bisa dipakai single. Dia bisa dipakai double-nya. Stereo. Oh. Karena dia nggak nyentuh telinga gue kali ya? Iya. Nggak nyentuhnya. Jadi dia sensornya nggak ngebaca. Iya. Selain gedein, kecilin suara. Dia bisa ngapain lagi? Bisa ngapain lagi. Kalau kita copot earbuds-nya. Ini pause. Oke. Coba kita copot. Coba copot salah satu. Nih. Copot yang punya gue ya? Kayaknya nggak. Oke. Coba lagi. Coba. Oh iya. Berhenti? Berhenti kan? Ya. Coba. 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 Coba yang gue yang ini ya. Oke. Coba ya. Coba. Play nggak? Nggak play? Di gue. Nah. Bagi tung-dung. Nah. Play lagi. Tapi tadi di gue juga ada suara tung-dung. Dung-dung. Tapi dia nggak play. Berarti mungkin yang kanan yang bisa single. Nggak juga sih sebenarnya. Oke. Coba. Sekarang gue yang opas yang kiri nih ya. Iya. Kiri nih ya. Pause nggak? Nggak. Gue udah coba dua-duanya bisa sebenarnya. Ini emang lah pause. Emang lah tung-dung. Hmm. Connect lagi kan? Coba sekarang gue lepas nih ya. Nah. Berhenti. Berhenti? Oh iya. Berhenti. Berarti kurang masuk ke telinga aja. Berarti harus kita masukin ke telinga. Nah. Play lagi. Dia nyala aja. Oke. Itu. Oke. Siap. Oke. Sekarang bisa Mati nyalain suara kalau kita lepas. Dan kita pasang. Terus kita bisa gedein, kecilin suara. Terus kita bisa ngapain lagi? Airbus yang sebelah kanan ini kalau kita hold lama. Cuma kanan? 2 detik. Yang kanan salah satunya aja. Oke. Kalau yang kanan ini kita hold 2 detik. Itu dia akan manggil Google Assistant. Coba. Tapi kalau yang kiri. Kalau kita hold 2 detik. Dia akan pause ini ya. Oke. Coba yang kiri dulu ya. Di hold aja nih. Ah. Iya. Di hold lagi. Hold lagi. Coba lagi. Coba lagi. Nah. Coba lagi kan? Sekarang kiri. Kiri nih. Di hold lama. Itu akan manggil Google Assistant. Google Assistant. Google Assistant kebuka. Halo Google. Oke Google. Set alarm at 5 o'clock. Oke Google. Dia masih loading dia. Aduh. Masalah jaringan. Oke. Itu masalah jaringan lah ya. Oke. Terus. Setelah itu ngapain lagi? Oke. Selain itu adalah. Kalau kita double tap. Di kanan atau kiri. Itu dia akan next track. Oke. Cobain ya. Top. Tap 2 kali nih ya. See. Ganti track. See. Ganti track. Coba yang kanan? Kurangnya adalah. Gak bisa previous track. Oke. Oke. Kenapa ya? Padahal kan tadi. Kiri kanan. Kalau kita tahan. Beda nih. Kanan Google Assistant. Kiri. Play atau pause. Sedangkan kalau kita tap 2 kali. Dua-duanya next ya. Kenapa gak kiri previous kanan. Itu dia. Yang gue juga gak ngerti. Di instruksinya kayak gitu. Coba di improve ya mungkin. 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 Ah ya gue tau. Sekarang tuh Tick Pots versi 2. Udah ada sih. Udah keluar. Oh ini yang versi pertama. Tick Pots versi 2. Udah keluar. Cuman ya harganya masih lumayan lah. Makanya kenapa harga ini bisa turun. Karena Tick Pots kedua udah keluar. I see. Oke. Nah kalau gitu. Selain ini kan. Kalau Galaxy Buds itu. Dia ada aplikasinya. Which is Galaxy Wearable. Something-something. Kalau ini ada gak aplikasi? Kalau ini aplikasi yang dedicatednya ada. Ada. Coba kita lihat. Apa sih aplikasinya. Dan kita bisa ngapain aja di aplikasinya. Sebenernya simple aja sih. Jadi ini nama aplikasinya Momvoy. Nah. Di sini kita bisa lihat. Gue tuh pake device-nya Momvoy apa aja sih? Oh. Coba liatin di sini nih ya. Jadi dia ada jamnya. Tick Pots. Sama ada Tick Pots Free. Itu yang earphone-nya ya. Iya. Dan di sini kalau kita lihat. Left-right-nya ada. Tapi gak bisa di setting ya? Enggak. Oh jadi emang cuman. Emang cuman. Kita mau lihat koneksinya aja. Cuman gak ada settingan ya? Sama paling kalau di dalam aplikasinya ini. Kita bisa upgrade firmware-nya sih. Misalkan ada update-an dari. Nah. Headphone update. Misalkan ada firmware yang update baru. Ini kita klik aja. Oke. Berarti kita gak bisa custom apapun. Usapan-usapan itu gak bisa di custom. Itu gak bisa di custom. Jadi mungkin sarannya untuk Momvoy ya. Berikutnya. Itu harusnya. Ini bisa previous. Bisa next. Kan bisa update firmware aja sebenernya gak sih? Betul. Itu kan masalah usapan-nya aja. Usapan aja. Tickling-nya aja. Gesternya bisa diganti-ganti lah. Gitu. Oke. Itu next improvement-nya lah harusnya. Siap sih. Kita bisa customize gesture. Tapi coba lu kayak gini-gini ya? Lu gini-gini nih. Gak ini ya? Gak jatuh. Gak jatuh. Gak jatuh bro. Aman. Karena di iklannya sendiri. Tick Watch Free ini. Di iklankan. Kita bisa pakai untuk. Olahraga. Oh jadi ini tahan air? Yes. IP berapa nih? Bisa dilihat disitu ada IP-nya kalau gak salah. Oke. Bentar. Warnanya biru berarti ada beberapa warna ya? Oke disini ada. In-ear connection. Intuitive touch controls. Voice assistant. Ambient noise cancellation. Noise isolation. 18 hours. Jadi 18 jam. Fast charging. Call audio in both earbuds. Oke. Gimana aja nih ya? Dia Bluetooth 4.2. Frekuensinya 20kHz sampai 20kHz. Resistannya 14 OHM. Sensivity nya 98dB. Touch Captive Touch Control. Baterai nya 85mAh. Ini kecil banget ya? Per earbuds per earbuds. Oh kecil banget. Tapi charging case nya 700mAh. Berarti ini kalau. 18 jam ini kayaknya. Pas pakai ini ya? Bagaimana sih? Earbuds nya sendiri tanpa charging itu. Bisa kita pakai 4 jam. Tanpa henti. Play music non stop. Play music 4 jam tanpa henti. Oke. Dengan charging case nya. Itu kita bisa nambah 14 jam. Jadi total 18 jam itu. Earbuds nya plus charging case nya. Itu lebih lama dibanding Galaxy Earbuds sih kayaknya. Eh pak. Galaxy Pods. Oke. Dan kalau AirPods kayaknya juga bisa selama itu sih. Nah gimana cuma masalah kalau kita misalnya nelfon nih. Suaranya jelas apa enggak sih? Nah itu belum gue tes lebih lanjut sih. Kalau kita tes langsung gimana? Sip top. Coba kita telpon. Coba ini play music. Ini play music. Jadi kan berisik nih. Nah terus lo telpon ke handphone gue. Oke. Kedengeran gak sih suara lo sama gue? Ini coba pake dua-duanya. Ini mau nyari musik yang gede. Yang ini yang gak pairing ya. Yang Asus gak pairing. Dia gak pairing disini. Yang metal aja. Yang metal banget. Ini ada. Oke. Terus coba telpon kesini. Atau gue yang telpon nih. Oke. Karena biar gimana nih. Ini ada sensornya juga. Amza. Ini ambient noise ya. Oke. 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 Jelas banget. Halo. 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 Oke. Bentar. Ini. Tadi kan loudspeaker nih. Iya. Coba kalo. Gak loudspeaker nih ya. Oke. Coba. Halo. 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 Be. Coba di luar sih? Jelas juar? Ini suaranya jelas banget sih. Juru2, kalo gue jelas juar. Jelas juar. Jelas juar. Oke. Sekarang dia di luar. Oke. Bentar. 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 Gue, matiin suaranya. Coba ngomong ya? Halo. Halo Be. Kita dengerwash gak? Ini dia di luar ya? Sip bro, jelas banget, total jelas. Jadi ini kayaknya bersaingnya sih sama Airpods ya, dari Apple. Kalau kita ngeliat dari nelfon dan lain-lain, ini jelas banget gitu. Karena jelak si Buds ya itu kayak tadi gue bilang, satu disini gue harus satu gini. Itu pun masih ga jelas. Coba deh liat ya, tadi dia tuh mikrofonnya ada di bawah persis disini nih, di ujung. Sedangkan Galaxy Buds dia ada disini, di atas sini nih. Jadi itu masalahnya sih, karena dia kan nangkapnya kesana ya. Nangkapnya ga langsung ke mulut kita gitu. Sebenernya mikrofon ini pun ada dua kalau mau diliat. Satu yang di bawah ini, satu lagi yang di pinggir. Oh di pinggir ini juga ada. Ini yang untuk noise cancellation ya. Nah itu kenapa? Dia suppress suara-suara yang ga penting, jadi suara kita lebih kristal lebih dengeran. Oke, sebagai orang yang sudah pernah pake Galaxy Buds, pake ini hari ini. Dan pake Airpods, gue sih lebih menekomendasikan ini. Untuk budget yang sejutaan. Nah, ga worth it sih beli Galaxy Buds kalau lo buat telepon. Oke. Kalau misalnya untuk dengerin lagu, jujur lebih enakan Galaxy Buds. Enakan Galaxy Buds. Jadi kalau misalnya lo suka buat dengerin lagu doang, bukan untuk ngobrol sama orang lain-lain, mendingan pake Galaxy Buds. Tapi kalau kebutuhan lebih banyak nelfon, menghubungi orang, ini lebih worth it sih. Dibanding ya kalau Airpods, ya jelas ya harganya bagus. Untuk suaranya oke, tapi untuk nelfon juga oke. Harganya ga bisa bohong. Cuman kekurangannya dari Airpods itu dia ga ada. Jadi kalau misalnya kita taruh di sini, itu suka licin. Jadi kekurangan itu cuman memang udah banyak aksesoris yang bisa dikalungin ke telinga. Cuman dari segi estetik dan desain ya pasti mengurangi. Karena kerennya Airpods itu karena ga ada itunya gitu. Jadi kalau misalnya kamu pengen kualitas suara yang oke, tapi untuk telepon mikrofonnya yang premium lah. Ini recommended banget sih. Gitu sih dari gue. Oke, terima kasih banyak telah menonton video ini. Dan mungkin kamu juga yang punya tick post dan ada hal-hal yang ditambahkan yang belum kita input di sini. Bisa langsung komentar di kolom komen di bawah. Dan kalau kamu suka video ini, like aja. Kalau ga suka, dislike aja. Jadi kita tahu untuk improve video-video ke depannya. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe ya. Thank you Hamzah. Thank you for coming and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.